Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...ganteng, bagaimana juga hair extension itu hukumnya seperti apa. Ini lanjut ya, tapi kita melihat dulu ada sebuah video bahaya menggunakan soft lens. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Banyak alasan seseorang menggunakan soft lens, mulai dari kebutuhan karena mata minus... ...hingga untuk kecantikan. Penggunaan soft lens yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi mata... ...dapat menimbulkan iritasi ringan hingga kebutaan. Salsa Bila Andriani, seorang selebgram sempat menghebohkan jagad dunia maya... ...beberapa waktu lalu saat membagikan postingan soal matanya yang mengalami iritasi berat... ...akibat kelalaian dalam penggunaan soft lens. Ya, nah ini nih ya, serem banget nih Ustazah. Karena emang susah-susah gampang sih sebenarnya pakenya ya, kecuali orang yang udah biasa. Nah, hampir semua wanita menggunakan hiasan atau perhiasan ya... ...merasa dirinya akan lebih memiliki mata yang cantik ya. Jadi kebule-bulean ya Ustazah ya. Orang luar negeri ya. Benar tuh ya kan. Nah, lalu bagaimana nih sekali lagi Ustazah, hukumnya memakai kontak lens atau soft lens. Mungkin izin silahkan Ustazah Syifa. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tema kecantikan, sekarang yang kita bahas adalah mengenai mewarnai mata. Pakai kontak lens atau soft lens ya. Apa hukumnya? Al-aslu fil asya' al-ibaha illa ayadullad dalil ala tahrimiha. Ya, jadi dalilnya adalah segala sesuatu itu pertamanya dibolehkan. Awalnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka hukum asal menggunakan soft lens itu diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya untuk maksiat, untuk memperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya, sekali lagi kepada bukan suaminya, itu diharamkan dan sangat-sangat dilarang sekali. Nah kalau dikiaskan, soft lens ini ibarat seperti kacamata. Orang dulu pakai kacamata niatnya untuk litadawa pengobatan. Matanya minus, plus pakai kacamata, rabun jauh, dekat dia harus pakai kacamata. Itu juga pakai kacamatanya harus sesuai dengan anjuran dokter, ada resepnya. Harus beli kacamata yang model seperti apa. Tapi orang-orang zaman sekarang, anak-anak milenial saat ini menggunakan kacamata bukan hanya sebagai pengobatan saja, tapi juga untuk fashion. Untuk stylenya lebih keren lagi. Jadi kemana-mana mau panas mau enggak pakai kacamata. Dalam kamar, dalam ruangan pakai kacamata, betul ya. Ada yang dalam ruangan pakai kacamata hitam, udah kayak tukang pijit gitu ya. Ini kenapa nih orang buat styl ternyata. Buat lebih keren ternyata. Jadi bagaimana hukumnya ya tidak apa-apa sebenarnya. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Tapi yang jadi haram kalau stylenya itu, perhiasannya itu dia gunakan untuk kemaksiatan dan memperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya. Maka memakai soflen itu juga diperbolehkan kalau niatnya menyenangkan suami. Kata Rasulullah SAW, salah satu ciri istri soliha, kalau kamu pandang dia hati kamu tenang, menyenangkan hati. Suami melihat istrinya, Masya Allah istriku kayak bidadari. Matanya warna hijau, rambutnya panjang, kulitnya putih bersih. Ini memberikan kecantikan yang terbaik di depan suami. Itu diperbolehkan. Tapi kalau niat pakai soflennya untuk mengedipkan mata kepada yang bukan suami itu dilarang. Abis pakai soflen warna merah, warna hijau katanya. Contoh ya, ngedipin suaminya. Maka itu tidak diperbolehkan. Akhirnya menimbulkan syahwat dan dosa bagi orang yang melihatnya. Ibnu Ashur mengatakan bahwa kecantikan wanita itu ada dua. Ada yang disebut dengan zina muktasibah, ada yang disebut dengan zina khilqiyah. Zina muktasibah itu adalah kecantikan yang memang itu dibuat oleh manusia, ditambahkan dalam dirinya. Sedangkan zina khilqiyah, kecantikan itu disebut dengan kecantikan yang given. Pemberian Tuhan. Sudah bawaan dari lahir kacaca, hidungnya sudah mancung sejak lahir. Ustadz Siam, Ustadz Maulana sudah tampan sejak lahir. Masya Allah. Sudah bawaan lahir. Benar-benar bawaan lahir, masya Allah banget. Tapi ada yang itu muktasibah. Ditambah-tambahkan ya, ditambah-tambahkan. Matanya yang tadinya warna hitam, dia rubah jadi warna hijau. Rambutnya yang tadinya warna hitam, dia cat menjadi warna merah. Atau yang tadinya tangannya tidak pakai perhiasan, dia tambahkan cincin perhiasan untuk lebih indah lagi. Ini yang disebut dengan perhiasan tambahan dalam dirinya. Dan dua-duanya perhiasan tersebut yang Allah kasih itu boleh. Tidak haram selama itu tidak melanggar syariat dan niatnya untuk membahagiakan suami. Masya Allah. Barakalahu Fik, makasih banyak. Sama-sama Kak Caca. Nah jamaah sekali lagi ya perlu di garis bawah ini ya. Jadi boleh memakai kontak lens ya. Tapi balik lagi tergantung niatnya mau ngapain. Nah itu dia.